Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi dengan hari Jumat, hari yang mulia, hari umat Islam Di kesempatan kali ini, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ya, kali ini ditemani oleh Usestin Insyaallah kita akan belajar adab tentang Apa? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan belajar adab tentang berdoa Ya, oke Persiapkan diri kalian, duduk yang rapi Dan perhatikan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad Allahumma aghfir li wal walidanya walhamma kama rafayani sabira Rabbana adina fit dunya hasana wa fina akhirati hasana wa ina'idabana ya Ustaz eh karena kita habis doa saya jadi ingat ini adat doa yang dulu disampaikan Ustaz ini itu apa aja ya Ustaz ya dulu ada tiga atau ada berapa gitu Ustaz oh iya ya yang pertama adalah kita harus memuji Allah nah itu Ustaz yang kedua yang kedua bersolamat Nabi oh iya yang ketiga aku tahu Ustaz oh iya ini apa namanya mengadakan tangan yang terakhir Ustaz ya itu tidak terburu-buru tidak terburu-buru dan yakin doanya akan digabungkan oleh Ustaz oh iya ya Ustaz jangka panggil Ustaz ya ya alhamdulillah agar kita selalu ingat kalau berdoa harus pakai adat ya amin alhamdulillah sudah melihat videonya ya Masya Allah luar biasa oke yang pertama tadi ada yang masih ingat adatnya apa ya betul sekali yang pertama dengan memuji Allah dengan memuji Allah tentunya yaitu dengan menyebut nama-nama Allah yang bagus misalnya ada dalam Asma'ul Husna ya Ya Rahman Ya Rahim ya begitu kemudian yang kedua yaitu bersolawat pada Nabi yaitu dengan mengucapkan Allahumma sallianna Muhammad ya yang ketiga ada yang masih ingat apa yang ketiga tadi ya dengan sikap yang baik yaitu dengan mengadakan kedua tangan kita ya kemudian yang keempat yaitu dengan ada yang pelan dan yakin bahwa nanti doa-doa kita pasti akan dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu anak-anak sudah faham ya sekian mentoring adat kita kali ini semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk mempelajari mentoring adat selanjutnya ya dari Ustazin, Ustazin Akhiri Bilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Masya Allah Barik fina ya Allah dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berjanji pada seseorang jika berdoa kepadanya maka akan dikabulkan hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku maka sesungguhnya aku dekat aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih